Anda kembali bersama kami di Berita TV-mu, pemirsa dalam rangka membina kebersamaan dan kekeluargaan sekaligus Laturahim Idul Fitri 1439 Hijriah. PT. Sinarmas mengadakan prosesi halal-bihalal bersama dengan beberapa direksi, pimpinan direksi, imam besar Istiqlal, berbagai duta besar sahabat seperti Turki, Qatar, Palestina, dan juga Malaysia. Prosesi halal-bihalal dibuka dengan taris saman yang dipersembahkan oleh rumah binaan BSD. Pada kesempatan kali ini, Manajer Direktur Sinarmas Saleh Husin mengungkapkan berbagai program yang dilakukan semenjak Ramadan. Sinarmas melakukan program berupa bazar minyak murah dan juga kegiatan wakaf Quran yang sudah diseluruhkan kepada pesantren-pesantren di Pulau Jawa. Kegiatan tersebut sebagai wujud dan mendorong masyarakat dalam membaca dan menghantamkan Al-Quran melalui program wakaf Al-Quran tersebut. Hingga kini Sinarmas sudah hampir menyalurkan 1 juta Al-Quran, Yusama serta ribuan Al-Quran brele bagi tunanya terabaik melalui mitra, maupun pilar bisnis Sinarmas yang tersebar di berbagai wilayah. Di penghujung acara, Franky Owijaya selaku Sinarmas Board memberikan Al-Quran besar untuk diberikan langsung kepada Nasaruddin Umar selaku imam besar istiqlal, pemberian tersebut sebagai simbol wakaf Al-Quran. Dengan adanya program tersebut, diharapkan perusahaan-perusahaan lainnya juga dapat memberikan sumbangsinya untuk melakukan kegiatan sosial yang serupa. Kohar, Rio memberitakan dari Jakarta.